Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 539, Larissa dan mamanya, serta juga keluarganya. Yang lagi kebingungan, membayar tagihan rumah sakit, sebesar 2 miliar, Larissa pun sudah putus asa, tak menemukan jalan keluar, apalagi harus segera dibayarkan. Di tengah rasa kalutnya itu, tiba-tiba ada suara pria, yang bicara di belakangnya, oh ya mbak Larissa, dan juga semuanya, maafkan saya sebelumnya, karena baru datang ke sini. Dan untuk tagihan rumah sakitnya, biar kami semua yang membayarnya, karena itu sudah menjadi kewajiban, akan tanggung jawab perusahaan, selaku kita yang menjadi mitra kerja. Mendengar ucapan itu, Larissa pun melihat belakangnya, terkejut langsung dirinya, jantungnya berdetak kencang, tak percaya seakan dibuatnya. Melihat Kenshin, yang ada di depannya, Larissa pun terdiam, sampai tak bisa berkata, karena terlalu kagetnya, begitu juga dengan ayahnya. Tuan Sasaki pun sama, dibuat terkejut juga, melihat pemimpin perusahaan lain, yang datang menjenguknya. Kenshin kemudian berkata, oh ya mbak Larissa, kita semua kesini, untuk melihat kondisinya Pak Sasaki, oh ya mengapa kita tak dikabari, tentang hal seperti ini. Larissa yang masih menahan kagetnya, terkejutnya yang belum hilang, Larissa pun menjawabnya, dengan berkata terus terang, oh ini mas maafkan kami sebelumnya, karena tak memberi kabar masalah ini. Sebab kejadiannya tiba-tiba, terlebih lagi uang operasional perusahaan, yang seharusnya untuk mengerjakan proyek, maafkan kami sebelumnya, uangnya turut terpakai, untuk biaya pengobatan. Jadi saya merasa tak enak sekali, kalau harus memberitahukan, tentang ayah yang sakit, tapi nanti saya akan menggantinya. Saya akan menjual mobil yang di rumah. Kenshin langsung membalasnya, oh itu gak usah mbak Larissa. Mbak Larissa gak perlu mengganti segala, memang hal itu sudah seharusnya. Kalau untuk masalah kesehatan, uangnya dipakai saja tak mengapa. Kita semua sudah mengerti, jangankan ayahnya yang sakit. Untuk pegawai cleaning service pun, office boy dan semuanya pun sama. Kalau mereka butuh uang untuk berobat, perusahaan akan menanggungnya. Kesehatan lebih penting dari pekerjaan. Kemudian Kenshin bilang, oh ya mbak mana surat tagihannya. Saya mau melihatnya sebentar, Larissa pun langsung memberikannya. Kenshin pun membacanya, dan Pak David bicara, kalau gitu sini Tuan Muda. Saya yang akan menyelesaikannya. Pak David pun diberikan suratnya. Beliau langsung keluar, mamanya Larissa pun jadi terheran melihatnya. Beliau bertanya-tanya, siapakah pemuda ini, kok membantu keluarganya, menanggung biaya rumah sakit, yang tak sedikit jumlahnya. Hal itu bisa dimaklumi, kalau mamanya Larissa tak mengenal Kenshin. Sebab selama ini, mamanya Larissa itu, tak pernah datang ke perusahaan, untuk membantu urusan kerja. Kemudian, Tuan Sasaki didatangi Kenshin, dan juga staff pegawai yang bersamanya. Sedang Larissa yang masih berdiri di tengah. Ia pun ditanya mamanya, oh ya Larissa, memangnya siapa pemuda itu, kok bisa mengenal ayahmu, membantu pula kita, apa dia temanmu. Larissa menjawabnya, dia bukan teman Larissa mah, tapi mitra kerja perusahaan. Mamanya pun berkata, oh mitra perusahaan rupanya, mama kira itu teman dekat kamu. Makanya kok beda sekali, bukan yang seperti kemarin, yang kamu ajak ke rumah, yang bernama Jackie itu, yang ini lebih kalem orangnya. Gak banyak gaya dan penampilannya biasa, tapi baik sekali orangnya. Mama demen punya menantu kayak pemuda ini. Waduh-waduh mamanya Larissa tuh de poin sekali. Larissa pun mengerti maksudnya, dan langsung menjawabnya, ah mama ini bisa aja, dia itu sudah menikah mah. Masa mau dijadikan menantu segala. Mamanya pun membalasnya, oh sudah menikah rupanya, ya kalau sudah menikah ya tidak jadi Larissa. Mamanya tersenyum, Larissa pun jadi teringat, sewaktu pertama kali bertemu Kenshin. Dirinya tak mau dekat-dekat dengannya, bahkan menghinanya. Pemuda berbaju kotor, dan sekarang semuanya sudah berubah. Di tengah itu handphonenya berdering. Temannya Meta menelpon. Meta itu bertanya, halo Larissa, tadi kamu menelpon ku ya, sorry aku ketiduran gak bisa mengangkatnya. Larissa pun membalasnya, iya Meta aku tadi ada perlu denganmu. Mau minta bantuan pinjam uang, untuk tambahan membayar rumah sakit. Aku tadi bingung sekali Meta, tapi sekarang gak jadi, karena sudah ada yang membantu. Meta pun berkata, memangnya siapa Larissa yang menolongmu? Apa itu Jackie datang ke situ? Larissa menjawabnya, bukan Meta, tapi dia Kenshin. Meta pun langsung berseru, oh my god aku baru sadar, tak memberi kabar ke kamu kemarin. Ia itu mas Kenshin telpon aku, bertanya tentang ayahmu, dan aku memberitahukan kalau kamu di situ. Larissa pun jadi mengerti, ternyata sebab temannya Meta, Kenshin datang ke sini menolongnya. Larissa pun berkata, kalau gitu makasih Meta, lu emang temanku yang baik sekali. Andai saja kamu tak memberitahu masalah ayahku yang sakit. Mungkin aku sekarang gak bisa menemukan jalan keluar, cari bantuan ke siapa lagi. Sedang tagihan harus dibayar hari ini. Meta pun menjawabnya, ia sama-sama Larissa, itu hanya kebetulan saja, pangeran kamu datang ke situ. Hahaha, Meta tertawa dan bercanda, sedang di lain tempat, si Iwan. Setelah beberapa kali menelpon Kenshin, Iwan pun berniat langsung mendatangi rumah temannya itu. Iwan pun berpikir di warung kopi. Benaknya pun berkata, sekarang Kenshin lagi ada di mana ini? Di rumah Kauri atau rumahnya sendiri? Iwan bingung rasanya, jadi ragu-ragu dirinya, hingga Iwan mencari jawaban, dengan melempar uang koinnya. Iwan pun berkata, kalau gambar di atas, berarti Kenshin di rumahnya sendiri. Kalau gambarnya ada di bawah, berarti Kenshin di rumahnya Kauri, dan Iwan melempar uang koinnya. Terlihat gambarnya ada di atas. Iwan pun langsung memutuskan, akan ke rumahnya Kenshin saja. Dengan motor bututnya, Iwan langsung menuju, ke rumah temannya itu. Tak beberapa lama kemudian, sampailah Iwan di pintu gerbang. Security sudah mengenalnya, Iwan dipersilahkan masuk ke dalam. Padahal dirinya hanya ingin bertanya, apakah ada Kenshin? Tapi Iwan disuruh masuk saja. Dan Iwan melakukan, saat Iwan duduk di teras. Bos besar pun mendatangi, Halo Iwan, Apa kamu cari Kenshin? Iwan pun menjawabnya, Iya pak benar saya lagi cari Kenshin. Soalnya dari tadi tak bisa ditelepon. Jadi saya kesini saja. Bos besar pun menjawabnya, Kenshin lagi di luar negeri Iwan. Lagi di Singapura, menjenguk pasasaki yang sakit. Memangnya ada apa kamu mencari Kenshin? Sampai datang ke rumah ini, pasti kamu ada hal yang penting sekali. Mendengar tanya bos besar, Iwan pun tersenyum, dan langsung menjawabnya. Iwan berkata, Oh iya pak itu benar. Ini saya rencananya mau mengajak Kenshin. Untuk ke rumahnya Ririn. Iwan berhenti bicaranya, tak melanjutkan maksud dan tujuannya. Hingga bos besar bertanya, Memangnya ada keperluan apa Wan ke rumahnya Ririn? Apa kamu mau melamarnya? Hahaha. Bos besar tertawa pelan, dan Iwan pun bilang, Bukan pak ini mau mengajak Kenshin. Cuman mau memberitahukan, kapan bisanya nanti dilamar. Soalnya emak di desa mau datang ke kota. Iwan berkata terus terang, menjelaskan tujuannya. Sambil Iwan tertawa pelan, dan bos besar bicara, Nah beneran ya kamu mau melamar? Wah kabar bagus itu Wan. Kalau gitu sama saya saja, biar nanti saya yang bilangkan. Maksudnya mengabarkan, kalau kamu bersiap akan melamar. Dan keluarga Ririn kapan bisa menerimanya? Biar ibumu bisa tahu nanti jelasnya. Kan lebih baik ada orang tua, kalau untuk urusan yang penting begitu. Tidak pantas kalau mengajak Kenshin, yang sama-sama muda, mendengar bicara bos besar begitu. Iwan pun terkaget jadinya, gemetar langsung dirinya, karena bos besar berniat, akan mengantarnya, ke rumahnya Ririn. Iwan pun berkata, lebih baik jangan pak, saya jadi gak enak sekali malah merepotkan. Iwan nampak segan, malu-malu dirinya, dan bos besar bilang, sudah Wan kamu tunggu di sini saja. Sebentar lagi kita berangkat, waduh-waduh bos besar sudah memutuskan, akan mengantarkan Iwan, untuk ke rumahnya Ririn. Sedang Ririn sendiri, memang sudah mendapat telepon dari Iwan, kalau akan ke rumahnya sore ini, untuk berkunjung dan membicarakan, tentang ibunya yang akan datang. Ririn pun mengira Iwan bersama Kensin, dan Ririn sudah menyiapkan jam Wan. Lalu satu setengah jam kemudian, datanglah Iwan, sudah di depan rumahnya. Ririn pun menyapa, lomas Iwan kau sendirian di sini. Iwan pun berkata, oh ini Iwan aku gak datang sendiri, tapi bersama orang di belakang. Ririn pun melihatnya, ada orang yang berjalan. Setelah diperhatikan, langsung terkaget dirinya, terkejut sekali dibuatnya, melihat bos besar dan pegawainya, berjalan menuju rumahnya. Ririn pun dek-dekkan jadinya. Lalu, bagaimana? Kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel Story Kaori. Baik subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax